Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya lagi ada di dapur Jadi kalau kalian pernah lihat yang saya suiting di dapur Ini dapurnya beda karena mbak udah pindah rumah sekarang Jadi di dapurnya Kenapa di dapur? Ya pastinya karena saya mau masak hari ini Hari ini saya mau masak Sweet Jadi itu bukan Sweet itu dalam artian manisan Dalam arti bahasa Inggris Cuman Manisan di India itu sama manisan di Indonesia beda Kalau manisan di Indonesia kan itu lebih ke buah kan Namun kalau manisan di India itu lebih ke dessert Atau apa yang kita bilang kue Kue manisan Ya kue gitu Jadi hari ini saya mau masak namanya ukma Ukma itu terbuat dari semolina Bahan utamanya Warnanya orange Dan ya nanti gimana cara buatnya saya akan tunjukin Dan ini mungkin beda Maksudnya setiap orang beda cara pembuatannya Jadi ini versi saya Ya mudah-mudahan sama ya Oke langsung aja kita masak Nah ini udah ada Ini udah Ini bahan-bahannya Ini cardimum Cardimum itu apa ya Kapulaga ya Jadi ini udah dilaluskan Cuman nanti gak ambil sampahnya Ambil yang serbunya ini Nah ini udah dilaluskan Terus ada Saffron Kemudian Gula Dan ini semolinanya Broken wheat Jadi ini kayak Apa ya Gandum yang sudah dihancurkan Gitu Ini semolinanya Kira-kira Satu cup kurang Dan saya akan Pake warna sedikit Biar lebih orange Lebih ke apa ya Korna yang lebih bagus Nah ini ada dry fruit Dry fruit ini Ini kismis Kismis di India itu ada yang warnanya Terang Warna Apa Kuning Ada juga yang warnanya gelap Ini warna Dari Apa namanya Black grapes Anggur hitam Kalau yang warna kuning itu dari Anggur Hijau Nah kemudian Ada Ini juga dry fruit Kacang-kacangan Yang udah dihancurkan Bukan dihancurkan Yang udah dipotong-potong Ini ada Cashew Apa ya namanya Kacang mede Kemudian ini ada Kacang almond Nah dihancurkan Kalau mau pake pizza juga bisa Kalau misalnya Tau nggak punya kacangan yang kiri ini Ya pake kacang Yang ada aja gitu Nah Ini dia Kemudian nanti juga Nah kemudian juga nanti ada Air Air yang dihangatkan Oke Oh iya satu lagi Namanya Ghi Bentar ya Atau minyak samin Nah minyak samin Dalam bahasa Indonesia minyak samin ini Kayak gini Dia kalau di Room temperature Biasanya cair Cuman kalau misalnya musim dingin Dia bakal Apa namanya Solid Agak keras Bukan keras sih Kayak mentega sih Kalau misalnya Di suhu Panas kan Meleleh Kalau disini kan Kalau di suhu dingin kan Keras gitu kan Nah ini cair Karena Suhu hari ini panas Dan ini saya menghangatkan air Jadi nanti Biar Enggak payah Menghangatkan air Dirihkan air di kompor lagi Jadi Hangatkan di kettle Kayak gitu Jadi nanti waktu butuh Tinggal Taruh Tinggal tuang Yang pertama Saffronnya dulu Rendam di Air Hangat Sehingga warnanya larut Segini Gak cukup Karena Saffron Kalau misalnya Terlalu banyak juga Rasanya Terlalu kuat Kayak Ini kan Rasanya Gak manis ya Jadi Rasanya terlalu kuat Taruh air hangat Nah nanti larut sendiri dia Sebagian Taruh Disusu Susu hangat Cuman Kayaknya Susu hangat Apa namanya ya Warnanya Gak terlalu Merah gitu Karena kan Disini Butuhnya Warnanya juga Nah ini Dibiamkan dulu Jadi tadi itu Gelap Karena mati Lumpuh Oke Kita lanjut ya Nah ini ada Panci Muy bien G G G G G G G G G selamat menikmati 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 jadi ini jadi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Oke, jadi karena ini videonya gak diedit, jadi mungkin karena video gak diedit, jadi videonya lebih panjang gitu durasinya. Ini kayaknya udah 9 menit 29 detik. Oke, jadi kalau misalnya kalian gak punya kesabaran untuk nonton video 20 menit ini, ya kalian bisa skip, gak apa-apa deh. Oke, jadi ini dia. Ini dia, hukumannya, apa namanya, keseribat. Oke, ini coba ya, untuk lihat selembut apa. Nah, lembut kan? Nah gitu, ini masih panas. Oke, saya coba ya. Manisnya pas. Jadi biasanya kalau orang udah sering masak ya, udah tau lah. Walaupun gak nakar, tapi udah tau, ini manisnya pas. Walaupun gak dirasain. Sebenernya, saya kan ada kot gigi ya. Dokter gak ngebolehin saya untuk makan kacang-kacang gigi nih. Tapi, kalau selama makannya hati-hati gak apa-apa sih kayaknya. Oke, jadi gitu aja. Jadi saya cuma ngerasain satu. Jadi saya cuma ngerasain satu sendok buat, ya, formality lah. Jadi gitu aja video kali ini udah kepanjangan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jadi itu resep tanpa diedit, ya. Jadi asli, oke. Jadi gitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.